Persidangan Afif Abdul Majid, salah satu deklarator ISIS di Indonesia, digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, kami selalu, Afif telah menjalani pembacaan putusan selah. Untuk mengetahui informasi terkini dari persidangan itu, kita segera bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi. Erik, apakah sidang telah dimulai dan apa agenda sidang hari ini, Erik? Ya, Amanda, sidang atas terdakwa teroris yang juga deklarator ISIS Indonesia, Afif Abdul Majid, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi yang direncanakan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini, pukul 11 waktu Indonesia Barat, sidang belum juga dimulai. Pihak pengacara maupun para saksi belum terlihat di ruang sidang. Para kerabat maupun jamaah dari terdakwa Afif Abdul Majid tampak terlihat hadir di sekitar ruang sidang. Afif Abdul Majid hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan kawalan ketat Densus 88 bersenjatakan laras panjang. Afif langsung memasuki ruang sidang dan menunggu di dalam ruang sidang. Namun ruang sidang hingga saat ini masih dalam kondisi tertutup. Pria kelahiran pacitan 63 tahun yang silam itu disidang dengan tiga dakwaan sesuai surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Afif didakwa atas yang pertama pendanaan atau pengelangan dana terorisme, yang kedua tindak di dana terorisme, dan yang ketiga melakukan tindakan makar. Afif ditangkap oleh Densus 88 di sebuah ruko penjual kebab di daerah Jati Asih, Bekasi pada Agustus 2014. Amanda Baik, terima kasih laporan Anda. Kami akan terus pantau jalannya sidang perdana hari ini. Kami akan hubungi kembali nanti. Terima kasih atas laporannya. Erick Gumari yang dilaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pemirsa. Terima kasih atas laporan Anda.